Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pembersah kericuan terjadi saat Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hadap mengeksekusi satu udit rumah berlantai 2 di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Ratusan petugas gabungan yang terdiri dari Jurusita Pengadilan, Persaudil TNI dan Polri bertugas mengeksekusi rumah milik khas Naini di Jalan Lebak Bulus 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Namun usaha itu mendapat perlawanan dari pemilik rumah yang tidak ingin rumahnya disita dan berusaha mempertahankan sejumlah barang miliknya termasuk mobil yang ingin dikeluarkan dari lokasi oleh petugas. Diketahui sengketa sudah berjalan sejak tahun 2016 dengan objek rumah yang dijadikan akta jual-beli oleh pengadilan dengan sebuah perusahaan terkait adanya utang-piutang. Pemilik rumah mengaku kaget atas eksekusi rumahnya dan mengaku tidak ada pemberitahuan dari pihak pengadilan. Rumah saya tiba-tiba dieksekusi oleh PN Selatan. Saya tidak pernah dipanggil sidang oleh PN Selatan. Tiba-tiba mereka sudah eksekusi rumah saya. Satu kali saya dipanggil terus disuruh dengan ketua PN Selatan mengatakan kita harus mediasi dulu sebab AJB ini adalah AJB...